Pemirsa kekeringan mulai melanda di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sejak sebulan terakhir, warga di desa Tamba Agung terpaksa membeli air galon isi ulang dan berharap bantuan air bersih dari pemerintah. Warga desa Tamba Agung, kecematan Tamba Kromo, Pati, Jawa Tengah beramai-ramai mengambil bantuan air bersih dari BPBD dan PMI. Warga mulai kekurangan air bersih sejak sebulan terakhir disebabkan musim kemarau melanda hingga berdampak sumur mereka mengerik. Jika tidak ada bantuan air bersih, warga terpaksa membeli air isi ulang untuk mencukupi kebutuhan air sehari-hari. Dalam sehari, warga membutuhkan enam galon air. Sudah, bukan, tidak sulit lagi. Sangat sulit. Untuk anggota hari-hari seperti apa, Pak? Mandi pakai air galon, air mineral, bersulang. Ngangsu, ngambil dari tempat jauh. Itu sekitar-kitar berapa kilo, Pak? Ya, sekitar satu kilo, satu setengah. Dari data BPBD Kabupaten Pati, baru desa Tamba Agung terdampak kekeringan, yaitu 53 kepala keluarga di RT3 RW1. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, AI News, melaporkan.